Hai tak ada penyaliban kecuali mereka yang dikutuk oleh Elohim coba apakah Yesus ini orang yang dikutuk Yesus adalah anak Allah dia tidak berdosa yang berdosa karena dosa-dosa kita kenapa bisa kenapa bisa nggak nyambung Bang nggak nyambung banget nyambung orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan coba anda baca itu iman anda ya kita hargai iman anda mengklaim bahwa yang disalib menebus dosa kalian itu itu klaim anda sebagai Kristen sekarang kita berbicara data biar ilmiah kita ulangan 21 Bang menjelaskan orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa dimana dosanya sepadan dengan hukuman mati sekarang tolong tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim bisa jawab jadi begini Bang Sumba Yesus tidak sama sekali tidak ada noda dosa boleh nggak tidak boleh nggak disalib kalau tidak ada noda dosa boleh nggak karena dia harus mati menanggung dosa dunia kenapa bisa larinya ke sana sekarang pertanyaan saya pertanyaan saya pertanyaan saya boleh tidak orang yang tidak punya dosa disalib boleh nggak ya memang dia karena kalau dia tidak berdosa Alkitab begini dia boleh tidak orang orang yang tidak berdosa ini disalib Hai itu pertanyaan saya kehendak Bapak mana kehendak Bapak mana-mana kehendak Bapak dip membunuh orang yang tidak berdosa mana-mana karena dosa kita lah yaitu doktrin bang itu doktrin gereja yang yang saya minta dalil dalil dari Tuhan Tuhan membunuh Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa itu dalilnya dimana jangan bawa-bawa agama pagan anda disini kita masih berbicara mengenai skala prioritas skala prioritasnya adalah orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim tunjukkan apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhannya silakan maaf maaf Yesus itu Yesus itu tidak berdosa kalau begitu Yesus tidak boleh disalib karena dia tidak berdosa tapi karena kehendak Bapak lah dimana 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 kehendak Bapaknya dimana tolong tunjukkan dimana kehendak Bapaknya Bapak hendak membunuh sabar 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 Bapak hendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan para pendosa mana dalilnya mana kehendak Bapaknya seperti itu mana tunjukkan Yohanes 3 ayat 16 karena kasih Allah itu dikasihi itu Yesus dikasihi bukan dibunuh malah dikasihi disitu dia yang saya minta dimana Bapak menyerahkan seorang yang benar untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak benar nih saya kasih data Pak seperti yang saya terangkan di keluaran 23 nomor 7 nomor 8 kalau Anda memberikan data itu sama seperti cara saya memberikan data di dalam keluaran 23 jelas dikatakan begini janganlah engkau menyebarkan kabar bohong janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum jangan sekarang hukumnya adalah jangan anda bekokkan keluaran 23 nomor 7 harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah Yesus dan orang yang benar Yesus tidak boleh kau bunuh jangan bapak membelokkan hukum hukum dari Tuhan Yesus seorang benar Yesus seorang dikasihi jangan bapak berdosta orang yang tidak bersalah kata Tuhan jangan kau bunuh orang yang benar tidak boleh kau bunuh ini kata Tuhan Pak keluaran 23 nomor 7 nomor 8 kalau bapak membawa iman Kristen anda kesini anda dipijak sama Baibal perjanjian lama kitabnya Yahudi iman anda itu ditolak oleh Elohim oleh Tuhan makanya Yesus mengatakan enyahlah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan aku tidak mengenal kalian berserah Pak Kristen itu dibuat keluaran 23 ini adalah cikal bakal kemudian kesadaran saudara Kristen untuk menapaki benar tidak yang disalib itu Yesus atau penjahat karena Tuhan mengatakan yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa dan dengan hukuman mati dan orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk dikutuk oleh siapa? Elohim yang dikutuk oleh Elohim berarti kalau anda mengatakan Yesus kemudian ini orang yang tidak memiliki dosa lalu disalib mana mungkin Elohim mau mengutuk anaknya sendiri yang dikasihi solusinya apa? solusinya apa? yang disalib bukan Yesus yang disalib adalah orang terkutuk siapa dia? iblis iblis dikutuk oleh diri anda silahkan oke orang tidak percaya jadi bang Sumba ini kepercayaan kami betul bahwa dia datang ke dunia untuk menembus dosa orang-orang yang percaya di luar di luar kepercayaan Yesus Alkitab katakan binasa jadi seperti itu bang sabar dulu saudaraku dimana Yesus mengajarkan kekristenan ini supaya kami mengatakan diri kami ini binasa karena kami tidak kristen setahu saya agama kristen ini bukan buatan Yesus anda percaya Yesus mati disalib bangkit pada hari ketiga ibadah minggu makan babi menyembah Yesus merasulkan Paulus sama sekali bukan ajaran Yesus makanya saya katakan tadi orang yang disalib sama dengan stempelnya orang yang dikutuk oleh Elohim itu aja dulu itu aja dulu buktikan kepada dunia Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim itu aja dulu jadi bang Sumba Alkitab katakan semua lutut akan bertelut semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan kata siapa? Firman kata siapa? Firman Firman siapa? Firman Tuhan Tuhan siapa? berarti anda sudah menuhankan Paulus karena yang mengatakan karena yang mengatakan itu adalah Paulus di dalam Filipi 2 Paulus mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada itu kata siapa? kata Tuhan makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu berarti benar bapak anda itu Paulus anda mengatakan Paulus Tuhan ini ucapan Paulus anda katakan ini ucapan Tuhan ini ucapan Paulus bukan ucapan Tuhan tapi karena anda menuhankan Paulus ya Paulus lah bapakmu kata Yesus iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan keinginan bapakmu atas keinginan siapa? anda mengatakan bahwa semua lutut akan berlucut pada Yesus keinginan siapa? keinginan siapa? keinginan Paulus nah inilah yang anda ikuti sekarang coba saudara-saudara Kristen yang punya ilmu tunjukkan kepada dunia bahwa yang disalib itu adalah Yesus karena Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati karena yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim jangan lari ke iman Kristen dulu kalau iman Kristen kan saya udah ngerti udah paham saya belum lahir anda saya udah paham Kristen itu sekarang yang saya minta tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus memang dikutuk oleh Elohim jangan anda tunjukkan inilah anakku yang kukasihi inilah anakku yang benar jangan malah itu akan semakin jauh yang kita minta disini buktikan kalau Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Elohim silahkan silahkan apa dosa Yesus kami ada anda hanya memfitnanya silahkan jadi sekali lagi Yesus itu tidak ada dosa dia menerima hukuman dosa karena dosa manusia inilah garis besar kenapa kita itu berarti anda memfitnah pak bapak coba anda baca ulangan 21 22 sampai 23 kan di dalam galatia 3 nomor 13 Paulus yang memberikan petunjuk nih orang yang diurapi bernama Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk titik 2 eh sorry koma titik 2 sorry koma sebab ada tertulis titik 2 koma pembuka terkutuklah orang yang digantung di atas pohon koma penutup dimana tertulis terkutuk orang yang digantung di atas pohon di ulangan 21 22 23 setelah kita buka ulangan 21 yang ditunjukkan sebagai referensi oleh Paulus ternyata yang dikutuk oleh Tuhan disana adalah orang yang melakukan dosa yang sepada dengan hukuman mati dan orang yang melakukan hukuman sepada dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan pertanyaan saya kalau anda memfitnah Yesus kami sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan kami tunjukkan dasar pihakannya dosa apa yang Yesus kami lakukan ternyata yang anda pertontonkan justru apa Yesus itu tidak punya dosa Yesus itu tidak ada noda Yesus itu bla 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 loh jika demikian adanya kata Tuhan di dalam kitabnya saudara kami Yahudi Jangan engkau menyebarkan kabar bohong Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan bersaksi dusta yang tidak benar Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum itu kata Tuhan keluaran 23 nomor 7 haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus dan orang yang tidak benar orang yang benar dalam kurung Yesus tidak boleh kau bunuh sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah saudara gak jelas menerima penjelasan saya nah sekarang kalau anda mengatakan Yesus tidak punya salah Yesus tidak punya dosa berarti bukan dia yang disalib karena yang disalib sama dengan orang yang dikutuk oleh Elohim ayo coba coba anda gunakan akal apakah Yesus ini orang yang dikutuk oleh Elohim jawab Yesus itu adalah anak Allah yang yang menerima kutuk dari manusia karena manusia tidak bisa datang kepada Allah yang harus melalui Yesus karena firman dikatakan pertanyaan saya pak segala kuasa telah diberikan kepada Yesus pak jangan fitnah Yesus kami pak pertanyaan saya pertanyaan saya pak pertanyaan saya apakah Tuhan Elohim mengutuk Yesus itu pertanyaan saya oke yang yang dikutuk adalah manusia tetapi berarti bukan Yesus yang menerima akibatnya adalah anaknya dari mana anda kasih judul itu dari mana anda dapatkan ilmu itu itu karena dari firmannya dari kita Paulus lagi dari Paulus Paulus lagi Paulus yang mendapat wahyu dari oke oke baik oke baik oke baik berarti intinya disini adalah Paulus yang mengajarkan anda bukan surat dari Paulus adalah perkataan Tuhan dari mana anda dapatkan ilmu ini lagi dari mana ilmu dari mana lagi ini dari dimana 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 Paulus mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah perkataan Tuhan dimana 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 bang dimana Paulus mengatakan itu iya dimana itu adalah perkataan dari Tuhan dari mana dapat ilmu itu makanya tidak ada manusia yang yang pertanyaan saya tidak dijawab dari mana anda mendapatkan itu kalau perkataan Paulus itu adalah firman dari Tuhan iya firman dari Tuhan dari mana apa dari segala tulisan kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah betul Paulus sendiri mengatakan itu bukan firman Allah yang dituliskan mana yang betul 2 Korintus 11 nomor 17 pasang kuping apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai orang yang bahlul yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah ini dalil siapa yang membisikkan anda bahwa itu adalah firman Tuhan sementara pengarangnya sendiri yaitu Paulus mengakui dengan mulutnya apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan ayo anda belum memberikan kemudian data kepada saya dimana dosa Yesus kami saya katakan Yesus kami karena kami membela Yesus kami tidak inginkan Yesus orang benar ini dijadikan tumbal oleh orang Kristen untuk dijadikan Tuhan karena menurut kitab yang anda imani yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati dan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi sekarang tolong tunjukkan dosa Yesus kami itu apa ternyata dosa kalian curi mangga curi sendal perkosa ayam itu yang ditanggung na'udhu billah tumma na'udhu billah yang ngajarin sopok baca Yeheski 18 anak menanggung dosa sendiri bapak menanggung dosa sendiri tidak ada dosa orang ditanggung oleh orang lain lagian juga kitab ketika Yesus berkata apa di dalam lukas 24 nomor 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku dimana di dalam kitab torah salah satu torah itu dikatakan dalam kitab keluaran 23 harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah orang yang benar tidak boleh kau bunuh ini firman Tuhan jangan kau bunuh Yesus seorang benar Yesus seorang yang tidak bersalah boleh tidak dibunuh menurut Tuhan tidak boleh tidak boleh membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan tidak boleh tidak boleh membunuh Yesus itu melanggar firman Tuhan kemudian amsal 6 nomor 16 enam perkara yang dibenci oleh Tuhan bahkan tujuh kekejian di dalam hatinya apa itu menumpahkan darah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah jadi membunuh Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan amsal 6 nomor 16 nah sekarang Kristen pingin kali Yesus kami ini mati untuk dosa-dosa kalian ha? siapa kalian ini rupanya? oh ternyata kalian ini pengikut Paulus wajarlah itu kupikir anda siapa ternyata pengikut Paulus wajarlah itu makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama ku dan berkata akulah dia jangan kau percaya pantas saja Yesus berkata apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun bertemu dengan aku di dalam bilik jangan kau percaya ternyata ini akibatnya kalau dipercayai Paulus coba sederhana itu sederhana kami tidak menginginkan Yesus kami itu mati terkutuk menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian saudara paham tidak? Romawi Yunani penyembah-penyembah dewa di luar penyembahan terhadap hasem Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus mereka membunuh mereka menjajah mereka merampok mereka merampas menindas memperkosa dan seterusnya terus Yesus kami yang harus mati nanggung dosa-dosa mereka itu gitu maksudnya oh no tidak bisa Yesus kami orang suci Yesus kami orang mulia Yesus kami orang yang dikasihi hamba yang taat kepada Tuhan tidak mungkin dia menjadi tumbal untuk dosa-dosa maksiat kalian maka pantas Yesus kami mengatakan apa? enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan siapa mereka ini? mereka yang memanggil Yesus kami dengan panggilan Tuhan bermujisat pakai nama Yesus kami mengusir setan pakai nama Yesus kami siapa mereka? karisteng penumpang gelap penumpang gelap makanya kitab suci Al-Quran mengatakan apa? yah lal kitab kadeja akum rasulunayu bayinu lakum wahai ahli kitab kalian tidak dipanggil yang dipanggil disini adalah ahli kitab pengikut nabi Isa pengikut nabi Musa karisteng di luar garisi karisteng hanya disebut dalam Al-Quran sebagai orang zalim illalladzina zalamu minhum kecuali orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab siapa mereka? yaitu kalian makanya Kristen itu pendirinya siapa? Paulus bukan Yesus Nabi Isa diangkat ke langit setelah diangkat ke langit ada yang disalib selain beliau yang disalib ini siapa? menurut Bible yang disalib adalah orang terkutuk ayo ketika nabi kami sudah terangkat yang disalib nabi terkutuk orang terkutuk yang kalian sembah itulah penggantinya nabi Isa ayo tolong tunjukkan dan hadapkan orang Kristen yang hebat Bible yang sekolah tinggi-tinggi yang bisa Ibrani bisa Yunani bisa bahasa surga dan seterusnya tampilkan disini kita membahas tunjukkan kepada dunia bahwa yang dikutuk oleh Elohim adalah Yesus anak Maria apa alasannya? kalau hanya dosa-dosa kalian EGP itu bukan pengajaran itu doktrin itu dogma itu bawa ke gereja bang gak cocok disini silahkan jadi bang suma kami orang Kristen itu percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat dia datang ke dunia menyelamatkan hidup manusia Alkitab katakan semua manusia siapapun telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah maka hilang inilah Yesus datang mencari kita dengan kematiannya di atas kais salib yang ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak purba kalah ini kata siapa lagi itu bang? itu bang itu kata siapa? firman firman siapa lagi? purba kalah ya siapa yang punya firman lagi itu bang? untuk menyelamatkan hidup manusia itu abangku ini kasihan saudara coba anda baca penekanan Yesus dalam Matius 21 apa kata Yesus? siapa diantara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? jawab mereka yang terakhir kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya rentenir pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan kok bisa? yes sebab Yohannes datang kepada mereka menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian dan kamu tidak percaya kepadanya tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohannes dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada Yohannes siapa yang percaya kepada Yohannes? kata Yesus baik dia pemungut cukai baik dia perempuan sundal dia akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Sundal ini kata Yesus Pak bukan kata Bang Suma baca kitab sedara Matis 21 makanya kalau kita baca Bible itu kita harus berhikmat kita harus menggunakan akal bukan menggunakan roh-roh gelap untuk menuntun kita kepada pagan pakai hikmat kita mengkaji Bible itu siapa diantara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? kata Yesus aku berkata kepadamu pemungut cukai pelacur pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga kenapa? Yohannes datang kamu tolak tapi mereka para pesundal pemucuknya begitu datang Yohannes kepada mereka mereka percaya sehingga mereka lebih dulu masuk surga daripada kalian apakah disini sudah ada penyaliban? belum tak ada penyaliban orang-orang yang percaya kepada Yohannes masuk surga oke jadi penyaliban dijual kemudian oleh orang parisi kepada Roma Yunani ada apa dengan cinta? ayo katakan kepada dunia gaungkan ke dunia pencipta langit dan bumi murka semurka-murkanya kepada Yesus sampai Yesus dikutuk oleh Elohim ayo tunjukkan datanya dosa apa yang telah dilakukan Yesus kami? ya dosa apa yang telah dilakukan oleh Nabi kami? ayo sampai Tuhan pencipta langit dan bumi harus mengutuknya ingat bung saya tidak berbicara berdasarkan ego keislaman saya enggak sama sekali enggak pilar saya ketika saya berbicara Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 58 berapa Allah? Isa Nabi kami diangkat ke langit oke kemudian ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel dia ditolak oleh kaumnya kaumnya kemudian membuat propaganda tipu muslihat kesaksian palsu untuk membunuh dia salahkah ketika Tuhan yang mengutusnya menyelamatkannya? enggak salah dia orang dikasihi kok Masmur 38 37 jelas itu dituliskan Tuhan mencintai hukum dan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya Yesus orang dikasihi enggak akan ditinggalkan maka dia diselamatkan ke langit nah yang dikutuk ini bukan Yesus yang dikutuk ini orang lain makanya ketika anda saya tanya dosa apa yang dilakukan Yesus kami sampai anda mengatakan dia dikutuk oleh Elohim apa jawaban saudara Yunus? Yesus memang tidak punya dosa terus yang punya dosa kami terus dosa kami ini ditanggungkan ke Yesus bah para kali anda yang makan Yesus yang kenyang gitu anda yang minum hausnya Yesus yang hilang gitu anda yang tidur Yesus yang nyenyak pulas oh enggak gitu salah konsep itu salah karena dalil membantah dalilnya membantah Paulus mengatakan apa? orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ini salah karena Taurat itu bukan kutuk justru ulangan 27 nomor 26 terkutuk orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan jadi bukan Tauratnya yang terkutuk dari sini aja sudah salah dengan jalan menjadi apa? kita off dulu ada jemput anak oke silahkan bang silahkan makasih sudah berdiskusi nanti kalau sudah menemukan jawaban kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim silahkan naik lagi ke sini ini loh Bang Suma kenapa Yesus itu dikutuk oleh Elohim karena Yesus ini bla 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 dan seterusnya baru kita diskusi kita lanjut selama anda tidak bisa menunjukkan dosa Yesus selama itu juga anda akan menjadi musuh beratnya Yesus demikian selamat siang iman siang silahkan bang mungkin anda tadi anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma silahkan ditanggapi ini baru masuk ini belum tahu apa itu wah baru masuk belum tahu kira-kira apa dosa-dosa Yesus sehingga dia disalib itu narasi silahkan tidak ada dosanya lalu lalu kenapa dia disalib karena dia mengaku anak Allah wah dia mengaku Allah makanya orang Yahudi makanya orang Yahudi tidak bisa kiranya menghujat yang dikutuk itu yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Elohim titik apapun kesaksian-kesaksian orang Yahudi kala itu Tuhan pasti tidak akan pernah salah mengutuk orang yang disalib yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim bukan dikutuk oleh Yahudi Elohim yang mengutuknya salib itu adalah tanda kutukan salib itu khususnya untuk manusia maka karena itulah kemudian sayang Tuhan manusia maka karena itu lantian dengan salib maka karena manusia itu tidak bisa diganti dengan siapapun ngoce melulu kerjanya maka karena itu kemudian yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim itu cuma narasi goblok itu udah jangan-jangan biarin aja yang disalib yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim titik orang sekarang tugasmu membuktikan orang yang sekarang itu orang yang dikutuk sekarang tugasmu adalah dosa apa yang menyebabkan Yesus dikutuk oleh Elohim silahkan tidak ada tidak ada dosanya berarti yang dikutuk ini berarti yang dikutuk ini berarti yang dikutuk ini Tuhan menggantikan orang yang berdosa ini dengan orang yang benar galatia di galatia itu orangnya orang terkutuk nah siapa yang dikutuk ini harus tidak orang orang kan iya siapa yang dikutuk ini Tuhan Tuhan eh punya dong pala Tuhan mengutuk Tuhan pertanyaan sederhananya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim harusnya kan orang yang dikutuk bukan harusnya memang begitu datanya iya nah sekarang sekarang kau tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim Tidak ada dosanya kalau begitu kalau begitu bukan Yesus manusia kalau begitu bukan Yesus yang disalib kucu kutuk eh yang dikutuk ini adalah orang yang sayangnya kepada manusia yang disalib yang disalib adalah orang yang dikutuk itu yang disalib adalah orang yang dikutuk harusnya yang dikutuk itu lu disalib saya tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati kampret kamu memiliki dosa dosa apa dosa apa dosa apa dosa apa ya dosa apa yang saya lakukan sampai sepadan dengan hukuman mati dosa apa itu Tukang toleh tukang pencuri tukang apa kau semua apa apa di mana di mana dalilnya di mana dalilnya bahwa dosa dosa manusia dihapuskan dengan cara mengorbankan orang bener itu galatia tadi yang kau bacakan goblok Galatia itu justru merujuk kepada ulangan 21 kepada siapa kepada Muhammad ada tertulis sebab ada tertulis sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung orang tertulis dimana harusnya yang terkutuk itu kan orang tuh manusia tuh betul tidak karena kasih sayang Tuhan bukan burun bukan begitu untuk menggantikan manusia kamu menabrakkan kamu menabrakkan ajaran Pak Ulus dengan ajaran Tuhan kau tabrakkan kau tabrak-tabrakkan harusnya Muhammad yang disalik disitu bukan Tuhan tapi karena kasih sayang Tuhan Tuhan turun ke dunia untuk menyenangkan untuk menggantikan manusia yang terkutuk aku itu dimana dalilnya yang disalik itu dimana dalilnya tahu dengan semua kenapa Nabi ku kebawa-bawa dosa apa yang dilakukan Nabi ku sampai dia sepadan dengan nggak layak diskusi nih anak ini lama-lama aku pecah kepala kau pakai helm ya kok Nabi ku kebawa telasok Paulusmu itu Hai Rangku bawah Nabi ku Nabi ku tidak pernah membunuh murid-murid Yesus Paulusmu yang mengambil menghabisi murid-murid Yesus Paulusmu itu yang harusnya digantung ada gila-gilanya memang ini pemakan babi biadab anjing anak Sundal ciri-ciri orang yang kalah diskusi tidak punya data ya begitu emosi sembarang ngomong enggak bukan dia itu kau sudah kebaik-baik kau ya udah sopan-sopannya aku bicara kau pancing-pancing saya enggak ada aku takutin di kalian udah sopan-sopan aku bicara kau bawa-bawa pula Nabi ku di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan yang digantung terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati dompala kakak blama ya ada Pak Yunus naik lagi kayaknya udah Pak Yunus udah tadi kan ada PRnya teman-teman Pak Yunus mungkin udah bisa mencari kesalahannya Yesus sehingga Yesus dihukum mati silakan Pak Yunus iya Bang ini Yesus tidak ada salah Bang kita layan berdosa dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa manusia gitu Bang jadi dia tidak berada dosa lalu kalau dia tidak ada dosa berarti bukan dia yang dikutuk oleh Elohim Bang bukan yang dikutuk berarti kitalah yang menerima kutu kitalah yang harus berharus dikayu salib karena dosa dan pelanggaran kita tetapi dia menggantikan kita kata siapa Yesus firman Pak kata siapa begitu adanya kok jadi kok berbeda dengan firman Tuhan yang ada dalam bebel dengan iman saudara apabila seseorang melakukan dosa seseorang loh yang sepadan dengan hukuman mati lalu kau gantung dia di sebuah pohon jangan kau biarkan mayatnya semalam malaman sebab seseorang yang dikutuk oleh Elohim kok Yesus yang dikutuk disini Bang benarkah Yesus ini dikutuk oleh Elohim itu dulu selesaikan apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim oke boleh saya bertanya Bang Suma Bang Suma dimana katanya disini dalam dikutuk kamu jangan dulu tunggu dulu ini belum selesai dengan Pak Yesus saya mau cari tahu dimana dimana Bang Suma dimana kamu jangan bernarasi dimana ayat itu kamu bunyikan ayatnya dong ini orang lagi diskusi sabar kau berani dong berani tampilkan 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 kalau kamu berani tampilkan buka datanya kamu tampilkan semua jemaah kenapa diturunkan ulangan 21 nomor 22 sampai 23 itu jelas itu Paulus merujuk ke situ di dalam Galatia 3 nomor 13 Paulus merujuk ke situ apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga sebab seorang ini satu orang ini bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim Yesus itu orang suci Yesus itu orang benar kenapa pula dia dikutuk oleh Elohim terima kasih begini Bang Somba karena cinta Allah kepada dunia ini karena dosa itu harus dihapus karena tempat Allah itu kudus dan manusia itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan dan Tuhan menginginkan satu orang pun tidak binasa nah bagaimana cara supaya manusia jangan binasa Tuhan harus kirim anaknya ini ilmu dari mana Bang? ilmu dari mana ini? kok aneh gitu loh dari firman siap firman siapalah yohanes 3 ayat 6 begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya barang siapa yang percaya hidup tidak percaya mati dalam dosa sekarang yang mengajarkan anda untuk percaya Yesus mati tergantung di atas salib itu siapa? kan yang harus dipercayai Yesus bukan di luar Yesus sedangkan Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat jadi kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat di Taurat tertulis apa? orang benar diselamatkan orang yang tidak berdosa diselamatkan yang boleh dibunuh adalah orang yang bersalah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah orang benar jangan kau bunuh itu harus digenapi apa penggenapannya? ya Yesus tidak boleh dibunuh kalau ada upaya membunuh Yesus Tuhan akan menyelamatkan dia tidak membiarkan kemudian orang yang dikasih itu dia niaya itu jelas itu bang jadi yang disalib terkutuk ini adalah pengganti daripada Yesus orang yang dikutuk oleh Elohim sekarang anda tidak bisa menunjukkan apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim karena dosa pencuri ayam anda yang mencuri Yesus yang nanggung ilmu dari mana itu? anda yang memperkosa Yesus yang nanggung ilmunya dari mana itu? itu sementara Tuhan sendiri mengatakan aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah itu keluaran 23 nomor 7 aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah jadi yang bersalah ya bersalah aja yang benar ya benar yang salah ya salah kok anda balik orang bersalah dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar anda dapat data dari mana itu? keluaran 23 nomor 7 haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah sekarang anda balik orang yang bersalah dibenarkan dengan membunuh orang yang benar yang mana yang Tuhan sebenarnya anda atau Elohim makanya Yesus mengusir kalian sebagai pembuat kejahatan coba dalilnya nih Yesus mengatakan digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat keluaran itu kitab Taurat maka ini harus yang digenapi apa yang digenapi? orang benar tidak dibunuh yang dibunuh ya orang bersalah karena Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah siapa yang bersalah? siapa yang berkhianat? siapa yang makan suap? siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus tidak mungkin Yesus itu orang benar Yesus orang yang dikasihi mustahil dia menjadi korban dari dosa-dosa kalian mustahil kalian yang melakukan dosa orang benar jadi yang nanggung ilmu dari mana itu? Tuhan mengatakan sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa tidak akan eh sekarang orang berdosa ingin dibenarkan orang benar yang menjadi kutuk ilmu dari Hong Kong jadi kepercayaan saudara itu membantah firman Tuhannya gitu loh bang sederhana aja kalau orang-orang Kristen mampu menunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati selesai kita berarti yang disalib terkutuk ini adalah betul-betul Yesus tapi selama kalian hanya membuat-buat judul Yesus memang tak ada dosa bang tapi dosa-dosa orang ditanggung sama dia ilmu dari mana itu? oke selamat pagi bang Juma selamat sejahtera ya silahkan bang dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim kalau merujuk dari perkataan bang Juma jelas bahwa Yesus tidak memiliki dosa berarti kalau kita mau lihat sejarah tentang integritas kenapa sampai Yesus disalib kita berujuk ke kejadian dulu dimana ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dimana pada saat itu manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa ada batasan tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa maka manusia terpisah dengan Allah maka disitulah manusia mulai berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan Allah memiliki inisiatif memiliki prakarsa untuk mengembalikan manusia itu kepada hakikat cipaan dia kepada yang semula dimana manusia itu kembali kepada Allah manusia dapat berkomunikasi dengan Allah seperti semula maka Allah memiliki prakarsa untuk menyelamatkan manusia sehingga manusia di pada perjanjian lama untuk menembus dosa mereka harus melakukan korban bang mempersembahkan korban yaitu domba dan lain sebagainya dan sebagi apa namanya domba dan sebagainya sehingga Yesus itu disebut Yesus itu disebut anak domba karena itu merupakan ilustrasi atau satu gambaran dimana anak domba yang sesungguhnya itu Yesus akan datang yang akan datang pada kemudian yaitu untuk menembus dosa manusia jadi Yesus itu bukan manusia yang berdosa bang Yesus tidak berdosa dia dijadikan dosa tapi dijadikan dosa kenapa untuk menembus dosa manusia yang sudah jatuh di pada perjanjian kejadian bang itu bang saudara saudara anda membantah firman Tuhan coba jadi kirman Tuhannya mengatakan orang Israel mempersembahkan binatang bukan manusia benar-benar kan tadi saya sekarang tunjukkan aja kepada saya dosa apa yang membuat Tuhan mengutuk Yesus dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dijadikan dosa tolong host jangan dimut tolong kita diskusi dosa apa yang dilakukan dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim sebenarnya begini bang cuma Alkitab itu sangat transparan di dalam menerangkan justru karena transparan makanya saya tanya dosa apa sudah saya katakan dan sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu tidak berdosa berarti bukan dia yang dikutuk tapi dia dijadikan dosa kenapa Yesus dikutuk karena tidak ada Yesus dikutuk tidak ada Yesus dikutuk bang jangan ada fitnah Yesus jangan ada fitnah saya tidak pernah memfitnah karena saya adalah murid Yesus saya adalah murid Yesus saya memuliakan Yesus saya memuliakan Yesus kamu baca dulu kamu baca ulangan ayo 21 dulu oke baik kita bedah kita bedah kita bedah by data dimana data anda dimana ulangan 21 naap baca jadi begini mengenai ulangan itu ditunjukkan orientasinya bukan kepada Yesus tapi disitu kipir alas jangan begitu bang Jumat kita diskusi secara sehat jangan mengintiminasi jangan mengagresi jangan mengagresi sesuai dengan data kau bicara cuma longor aja kamu congormu itu yang panjang kamu baca galatia 3 tuh pendiri agamamu sendiri yang mengatakan ada rujukan kepada ulangan 23 kenapa anda lari dari sana Paulus pendiri agama kristen jangan mute jangan mute sekarang saya tanya sama saudara banjumak kita diskusi sehat ya dia ada intimidasi enggak enggak oke baik baik saya sangat menghargai orang yang mau diskusi sehat artinya bukan hanya sehat mulut tapi sehat akal anda lihat galatia 3 nomor 13 sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung jangan main mute host please saya turun aja kalau main mute tercuma diskusi begini ya makanya kalau saya ngomong anda diam oke oke supaya tidak di mute ketika saya ngomong anda diam ketika anda ngomong saya diam oke 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 dengarkan di dalam galatia 3 nomor 13 ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara tertulis dimana jawab tertulis apa nih Juma di dalam galatia di dalam galatia 3 ayat 13 Yesus telah menebus kita bukan Yesus disini dikatakan begini Juma kalau ayatnya ini itu tadi terjadi itu tadi ini saya kalau ayatnya berbunyi begini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu terdapat di dalam galatia 3 ayat 13 ayat ini berbunyi lengkap kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib pertanyaan saya tertulis dimana itu maksudnya berbunyi itu maksud ayat tersebut Juma kristus telah menebus kita dari kutuk taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib di galatia 3 ayat 13 yang anda bahas tadi galatia 3 ayat 13 tertulis dimana Paulus mengutip galatia 3 ayat 13 anda telah menerasikan tadi itu saya paham disitu jelas tertulis galatia 3 ayat 13 yang saya yang saya tanya Paulus mengutip tulisan yang tertulis saya turun aja enggak enggak sehat diskusinya main mute percuma siapa juga yang mengharapkan anda lama-lama disini hehehe gak ada yang lama-lama gak ada yang ngundang pertama anda gak diundang terus anda meminta turun ya turun aja orang nggak yang kayak begini orang kita gak harap kok disini turun aja gak papa emang kita rugi kalau lu turun ayo dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati silahkan jadi bang sumak Tuhan tidak tidak sekali lagi bahwa Tuhan itu dijadikan dosa karena dosa kita jadi dia tidak berdosa nah ini ini yang kami percaya dia sebagai Tuhan dan juru selamat iya pertanyaan saya bukan itu bang itu kan doktrin gereja yang saya tanya dosa apa yang Yesus lakukan sampai harus menanggung dosa-dosa orang Roma bang bang sumak bang sumak tidak ada dosa di dalam Yesus karena dia anak Allah dia tidak kontaminasi dengan dosa tetapi dia ada di dunia yang berdosa tapi dia tidak kontaminasi dengan dosa coba saya kasih pertanyaan satu aja banyak sama dia itu doktrin gereja pak yang saya tanya dosa apa yang dilakukan Yesus sampai Yesus dikutuk elo elohim itu lupa silahkan bang handi bro syarat untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib itu ya syarat dihukum mati terkutuk di tiang salib itu A berdosa B tidak berdosa syaratnya apa bang silahkan ya berdosa apa berdosa berisik nih taruh-taruh jawab yang kenceng syaratnya apa bang dihukum mati berdosa berdosa itu harus syarat ya ya oke Yesus punya dosa nggak tidak punya dosa tidak kalau tidak Yesus memenuhi syarat nggak dihukum mati tapi karena kehendak nah gunai tapi bang cuma ini nggak bener nih mulai tapi nih lanjut kehendak bang dia harus menanggung dosa di mana kehendak bapak itu tertulis Paulus pasti ac hendak bang ac kenapa harus Paulus kenapa harus Paulus ketika anda membantah firman Tuhan kenapa harus Paulus yang jadi 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 tameng Paulus ini apa posiksinya dia nih Tuhan atau apa Paulus ini halo hai taruh lubang ini bukan telepon orang lagi ngomong halo 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 silahkan oke ya oke jangan diturunin kali-kali dia berilmu jangan langsung diturunin naikin lagi aja makanya bang ini makanya kami itu percaya kepada Yesus karena dia adalah utusan Tuhan yang datang menyelamatkan hidupkan jadi makanya kepintaran manusia adalah kebodohan di mata Tuhan makanya sehebat-hebat apapun orang tetapi kalau menghadap Tuhan dia harus merendahkan diri begitu itulah kalau anda merendahkan diri kepada Tuhan anda sudah bisa menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan coba anda boleh tidak abang ini melihat ulangan 21 ini baca coba yang dikutuk disini Yesus loh yang dikutuk disini kalau ini Yesus berarti Yesus yang dikutuk kalau ini Yesus berarti Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati selama anda tidak bisa menunjukkan dosa yang dilakukan Yesus secara pribadi bukan dosa orang lain maka apa yang anda katakan itu hanya pepesan kosong kita harus berdata yang mendasari kemudian Yesus dikutuk itu apa harus dosa yang dia lakukan sendiri bukan dosa orang jangan kita paksakan Yesus ini harus nanggung dosa orang jangan karena tidak ada data yang mendukung kecuali doktrin dari Paulus ini data ini apabila seseorang berarti merujuk kepada orang yang melakukan itu sendiri bukan orang lain anda yang melakukan Yesus nanggung itu tidak tidak main apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu dia dia ini siapa? dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati itu bukan dia menanggung dosa orang ayo bang kita jujur terhadap kebenaran makanya kami itu bang Suma kami percaya kepada Yesus sekali lagi Yesus tidak ada dosa dan dia kitalah yang berdosa bang Suma sebenarnya kitalah yang harus menanggung salib itu maka anda aja yang disalib berarti anda yang disalib bukan Yesus iya kita yang percaya kepada Yesus kenapa Yesus kenapa anda memaksakan Yesus dalilnya tidak begitu dalilnya tidak begitu pak dalilnya yang dikutuk ini ya pelakunya bukan orang lain dimana ada pelakunya yang lain kemudian yang dikutuk yang lain juga mana dalilnya itu mana? nah itulah kasih Tuhan bang Suma aaah ngarang bebas kasih Tuhan Tuhan yang mana? Tuhan apa? dalilnya papa dalilnya sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa ini Tuhan yang mengatakan loh mana yang hebat doktrin gereja atau firman Tuhan? firman Tuhan nah iya jelas sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa itu kata Tuhan berarti Tuhan mengatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah orang yang benar tidak boleh kau bunuh sedangkan yang anda lakukan disini kebohongan anda membunuh orang yang benar demi orang yang berdosa sedangkan Tuhan mengatakan sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa jadi jangan hambur-hamburkan apa? jangan anda kemudian menyebarkan berita bohong gak boleh itu gak boleh oke di dalam keluaran doktrin itu tidak boleh damai sejahtera selamat siang semua ya siang siang silahkan silahkan tunjukkan kepada dunia karena Yesus memiliki dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim oke baik ya kalau anda berbicara tentang Yesus artinya harus anda pahami dulu Yesus itu biar 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 yang pertama kapasitas kita sebagai seorang Kristen berhak menjelaskan ketika ada orang yang mempertanyakan makanya saya tanya silahkan makanya saya jawab jelasin anda diam dulu ini kan saya mau jawab ya silahkan oke baik Pontius Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan apapun gak ada kesalahan apapun gak ada kesalahan apapun Pilatus malah mengatakan orang Yahudi menyerahkan karena dengki dua mereka menyerahkan karena kesaksian-kesaksian palsu ku bantu kau ya tiga mereka melakukan tipe muslihat demi untuk menjerat Yesus empat mereka kemudian menyerahkan karena dikhianati oleh Yudas lima iblis merasuki Yudas enam sudah enam sekarang giliran anda menunjukkan sabar sabar sekarang giliran anda sabar lu sabar menjawab sabar sabar sekarang tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia oke baik kemudian dihukum mati silahkan oke baik ya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus oke oke saya jawab ya yang pertama firman Tuhan melalui Pontius Pilatus mengatakan ia tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini yang disalip bukan Yesus terus siapa gimana orang yang dikutuk yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati kamu bisa diskusi dengan saya apa enggak mampu enggak mampu enggak saya bertanya apa saya tanya apa samamu saya juga menjawab apa barusan kamu jawab Pilatus tidak menemukan dosa saya jawab sedangkan saya tanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus Anda justru membantu jawaban saya bahwa Yesus bukan dia yang disalip terus siapa yang disalip yang disalip yang disalip yang disalip yang disini dia mewakili saudara-saudara yang Islam orangnya siapa Jumaat aku tanya dulu yang mau tahu yang dikutuk diam-diam kau diam-diam-diam siapa orang yang mau tahu yang dikutuk aku tanya selalu yang dululah apa orangnya Jumaat ya sabar kalau kamu mau saya ejarin yang lain diam dulu lah ya yang lain diam dulu lah ya ya tolong ya dia bertanya bahwasannya Yesus punya dosa apa sehingga Yesus itu disalip betul yang pertama ya kenapa Yesus disalip sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayan dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim jangan pergi dari situ yang tadi sudah mengatakan apa firman Tuhan melalui wih mulutnya Pontius Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini ya sudah berarti bukan Yesus yang disalip berarti bukan Yesus yang disalip berarti bukan Yesus yang disalip kan saya bertanya samamu dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang bisa berdiskusi mana 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 bukan congor seperti ini mana 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 tunjukkan saya tanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim apa yang kau katakan Pontius Pilatus tidak menemukan dosa oh berarti bukan Yesus apa sih kau ini sebenarnya pertanyaan bang Yuma itu diiyakan oleh dia tapi dibantau ujungnya nah itu dia nah itu diiyain dulu dosa Yesus yang terdiskawar tanya apa dosa Yesus sampai dia dikutuk tidak ada tidak ada sekarang kutunjukkan ulangan 27 nomor 25 terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah siapa itu yang terkutuk ini boleh lagi bertanya sama saya terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah banyak ini siapa yang terkutuk yang menerima siapa siapa yang menerima suap ini lah kau yang buat membawa narasi kok nanya Saya gimana siapa yang menerima suap Yesus semuanya Siapa yang menerima siapa yang menerima suap Iyasanya memang hermas di Enak kamu bisa bisa kau sekarang saudara Yunus saudara Yunus Anda diam saudara Yunus Meni geme Siapa yang terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh itu siapa yudas yudas siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib berdasarkan ulangan 21 orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan siapa tadi yang dikutuk diulang 27 yang menerima suap siapa tadi itu Bang Yudhi berdasarkan an itu Bang Zuma itu gambaran bawah hati yang disalibkan itu gambaran kutub Iya maksud saya kita berdata jangan jangan bawa iman dogma kita pakai data yang dikutuk oleh Elohim adalah yudas yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap mana Yesusnya Yesus tidak makan suap Yesus kemudian tidak dikutuk Yesus tidak ada dosa Yesus orang benar Yesus orang dikasihi Yesus orang yang tidak memiliki dosa Tuhan jangan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah jangan kau dibunuh orang benar lalu mana kemudian alasan kita untuk menemukan untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh mana-mana mana-mana-mana-mana-mana bang sumah Yesus ini untuk tujuan yaitu menembus dosa manusia itu doktrin bang itu doktrin sekarang kita kedata dulu bang kedata dulu bang kedata dulu kalau itu yang anda jadikan acuan menembus dosa kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat 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 kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat ampun paman harusnya gak perlu kan cukup mengimani salib kan tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah 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 Kiamat sudah dekat Bertobatlah, kiamat sudah dekat Bertobatlah, kiamat sudah dekat Macet Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini Yang dikutuk oleh Elohim ini adalah Oknum, yang memakan Suap, yang dikutuk Ulangan 27.25 Terkutuklah orang Yang menerima suap Untuk membunuh Seseorang yang tidak Bersalah, dan seluruh Bangsa itu harus berkata amin Siapa yang makan suap? Judas Kalau begitu siapa yang dikutuk? Judas Apa yang bisa membalikkan kemudian Hukum Tuhan? Setan Hanya setan yang bertugas Untuk memutarbalikkan firman Tuhan Coba Apa kerja setan setelahnya? Oh yang mati di salib itu Adalah nebus dosa kalian Sembalah dia Menyembahlah kalian kepada dia Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada Makanya mati setuju Dua 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 tiga Kalian diusir Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Ayo Ada gak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Yang disembah oleh orang Kristen Berdasarkan Galatia 3 nomor 13 Adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Dua satu Nomor dua dua Sampai dua tiga Dalam kitab ulangan Pertanyaannya Apa yang Yesus lakukan Sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada Pilatus mengatakan Tak ada Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi Mengatakan tak ada Dia larikan Dia mutarbalikkan fakta Dia tidak ada dosa Lalu Kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible Di dalam kitabnya orang Yahudi Itu tak ada Sekarang Mari kita lihat Di dalam Amsal Amsal 18 Nomor 21 Ini yang sering kemudian Amsal 21 Nomor 18 ya Teman-teman Iya Orang yang benar Disitu dikatakan Orang falsik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur Lagi-lagi Yesus mengatakan Harus digenapi Apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi Bukan di kitab para penulis perjanjian baru Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi Daud menuliskan Amsal 21 Amsal 21 Amsal 21 Iya Bang Amsal 21 Amsal 21 Amsal 21 Orang falsik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar Siapa orang benar? Yesus Siapa falsik? Judas Judas Dimana dia disebut falsik? Makan suap Dimana Judas disebut orang falsik? Ada yang tahu? Kitalah yang orang falsik Amsal 17 Bagus Amsal 17 Nomor 23 Judas disebut falsik Orang falsik menerima suap Tuh Amsal 17 23 Orang falsik menerima suap Amsal 21 Nomor 18 Orang falsik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar Orang yang benar Berarti Judas dipakai ganti Yesus Pengkhianat sebagai ganti orang jujur Siapa pengkhianat? Dan siapa yang jujur? Judas Siapa yang jujur? Yesus Disitu dikatakan Pengkhianat Sebagai ganti orang yang jujur Berarti yang menggantikan Yesus Yang mati terkutuk di atas tiang salib Ini siapa? Yudas Orang falsiknya Yudas Orang falsiknya Yudas Pengkhianatnya Yudas Yang dikutuk Yudas Yang makan suap Yudas Yang berkhianat Yudas Apa lagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim Yudas dikutuk oleh Elohim Ulangan 27 Nomor 25 Yesus Orang yang dikasihi oleh Elohim Yohanes 3 Nomor 16 Tetapi ini semuanya dibolakkan Dibalik Dibolak balik Sama siapa? Pasukan-pasukan iblis Lucifer Sehingga yang digantung Adalah orang yang benar Dibalik Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24 Nomor 15 Apa kata Yesus? Apabila engkau Bospadalah kepada nabi-nabi palsu Kan itu jelas Apabila sang pembinasa keji Duduk di tempat yang kudus Seperti yang dinubuatkan oleh nabi Daniel Apa yang dinubuatkan nabi Daniel Pembinasa keji ini Membanta melawan perkataan yang maha tinggi Dan membelokkan hukum Hukumnya jelas Yang dikutuk adalah orang Yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati Yang dikutuk adalah penerima suap Yang dikutuk adalah orang fasik Tapi dibolak-balik Yang dikutuk adalah orang benar Yang dikutuk adalah orang yang dikasihi Yang dikutuk adalah orang yang jujur Dibolak-balik Dibolak-balik Sehingga apa yang terjadi Yesus endingnya mengusir mereka Mati setuju 22-23 Bukankah kami telah bernubuat Mengusir setan Bermujisat Pakai namamu Pada hari itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Enyahlah daripadaku Kalian semua adalah pembuat kejahatan Siapa yang mengajarkan orang ini Sampai pada level ma'rifat Mengusir setan Bermujisat Bernubuat Siapa yang mengajarkan Paulus Ini daftabun Ini dalil Jadi kami tidak akan membiarkan Yesus yang kami kasihi Yesus yang kami cintai Yang kami imani sebagai rasul Yang datang kepada Bani Israel Kalian Ajarkan sebagai manusia terkutuk Untuk dosa-dosa kemaksiatan kalian Tidak akan kami biarkan Kecuali Kalian sudah menanggalkan semua istilah-istilah Islam Al-Quran Di dalam Bible Kalau Yesus anda mati terkutuk Silakan Tapi selama masih menyerempet Kepada Allah, Alkitab, Nabi, Rasul dan seterusnya Selama itu juga kita akan berdiskusi Insya Allah, Alkitab, Nabi, Rasul dan seterusnya Allahu Akbar Ya Kristen atau Islam Katolik Katolik Oh Katolik Ini Pak Ajis Pak Ajis selamat sore Menjelang tahun baru Kristen atau Muslim Muslim Pak Muslim Dimitri Silakan Pak Adi Bang Suma kan mengklaim Bang Suma kan mengklaim yang disalibkan itu Judas Seharusnya mayatnya Judas Pertanyaan saya Iya Pertanyaan saya Dimana mayat Judas Sampai sekarang Kalau memang betul Judas yang disalib Seharusnya mayatnya masih ada sampai sekarang Seharusnya Nggak ada itu yang namanya Kristen Oh Pak Pras Gimana Dimana Bang Suma mengklaim Bang Suma mengklaim yang disalibkan itu Judas Iya Nah Seharusnya mayatnya Judas itu sampai sekarang masih ada Alasannya Dimana itu mayatnya itu Kalau memang ada Nggak ada yang namanya Kristen Saya jamin Alasannya apa harus ada mayatnya Judas Nah kan karena Yesus bangkit Makanya ada Kristen Gitu kan Iya Karena bangkit itu adalah ajaran untuk angkatan jahat Dan angkatan jahat ini Akan menyesatkan banyak orang Makanya ada Anda Datanya di Bebel jelas ada Bahwa angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang Antikristus ini harus keluar Ke penjuru seluruh bumi Untuk menyesatkan banyak orang Itu antikristus Seharusnya bang Suma tahu dong Mayatnya dimana Untuk apa Kan bang Suma yang mengklaim itu Nah sekarang Sekarang kalau bukan pun Judas yang disalib Menurut menurut saudara Judas mati bunuh diri Bisa tunjukkan kuburannya Kalau Judas yang mati bunuh diri itu adalah Judas Bisa tunjukkan kuburannya Mana Alkitab tidak tahu bang Saya bertanya Bang Suma Saya meneruskan narasi bang Suma ini Iya pertanyaan yang sama kan Berbicara mengenai kuburan Sekarang juga saya tanya Kalau betul Judas yang mati Digantung diri Mana dalilnya Mana kuburannya Saya juga tidak tahu Tidak ada CCTV Sama berarti Berarti posisi kita sama Jawaban saya juga demikian adanya Tidak ada CCTV pada saat itu Sekarang permasalahannya adalah Data Kita uji data Nih Isinkan saya Untuk membaca sebuah data kepada saudara Apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus Itu dulu Karena Kristen adalah orang yang muncul belakangan Islam juga adalah muncul belakangan Kita jadikan sebagai data Penguat argumentasi kita Bible Kalau anda mau Al-Quran pun Saya akan berikan Al-Quran Sekarang di data Bible Yohannes 11 Banyak diantara orang Yahudi Yang datang melawat Maria Yang menyaksikan sendiri Apa yang diperbuat oleh Yesus Lalu mereka percaya kepada Yesus Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan kepada mereka Kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi Memanggil mahkamah agama Mereka kemudian berkumpul Dan mereka berkata Apa yang harus kita buat Sebab Yesus ini Banyak membuat mujizat Apabila kita biarkan Yesus melakukan mujizat Maka semua orang akan percaya kepadanya Dan kalau itu terjadi Maka orang-orang Roma akan datang Dan akan merampas tempat suci kita Serta merampas bangsa kita Disini tidak ada Kristen Disini tidak ada Islam Pada saat kejadian mereka membuat perkumpulan Mereka khawatir Tak ada Islam, tak ada Kristen Apa yang harus kita lakukan Kata mereka Kalau kita biarkan Yesus Bermujizat Orang akan semakin percaya Dan kalau itu terjadi Maka Orang Roma akan datang Merampas tempat suci kita Dan merampas bangsa kita Tetapi Seorang diantara mereka Yaitu Kayafas Imam besar Bukan pendeta Bukan pastor Tapi imam besar Bagi orang Yahudi Imam besar ini pun berkata Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak berdosa Berinsaf Bahwa lebih berguna bagi kamu Jika satu orang mati Yaitu Yesus Untuk apa? Untuk bangsa kita Imam kepala mengatakan Kalian itu belum bertaubat Kalian itu belum sadar Adalah lebih baik Satu orang Yesus mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita Ini binasa Belum ada Kristen di sini Belum ada Islam juga di sini Ini masih internal Yahudi Yesus harus kita bunuh Kalau tidak Maka orang Roma akan datang Merampas Tempat suci Dan bangsa kita Apa kata imamnya? Lebih baik Yesus Satu orang ini mati Demi bangsa kita Tidak ada dosa waris di sana Lalu apa kata imam besar? Hal itu Dikatakan kemudian oleh imam besar Bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar Pada tahun itu Dia kaya pas bernubuat Bahwa Nah dengarkan bunyi nubuatnya Bahwa Yesus Akan mati Untuk 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 Bangsa Israel Tidak ada dosa waris Kesepakatan mereka membunuh Yesus Imam kepala Lebih baik satu orang Yesus Mati daripada bangsa kita Hancur Dirampas oleh Roma Lebih baik dia mati Untuk bangsa kita Oleh karena itu Yesus tidak lagi tampil Di muka umum Kenapa dia tidak tampil lagi? Karena mereka berniat Untuk membunuh Yesus Di data nomor 53 nya Dikatakan Mulai hari itu Mulai hari itu Mereka imam kepala orang parisi mahkamah agama Sepakat untuk Sepakat untuk membunuh Yesus Apa yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus adalah Agar supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka Itu yang melatar belakangi Tidak ada dosa waris Itu bohongan Yang dibangun oleh gereja Melalui surat Paulus Tak ada orang-orang Yahudi Yang bersepakat membunuh Yesus Semata-mata Karena mereka takut Bangsanya Tempat suci nya Dirampas oleh orang Roma Apa yang terjadi? Apa respon Yesus? Mereka mencari Yesus Dan sambil berdiri dalam baik suci Mereka berkata kepada orang demi orang Bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala Dan orang-orang parisi Telah memberitakan perintah Memberikan perintah Supaya setiap orang yang tahu dimana Yesus berada Memberitahukannya Agar mereka dapat menangkap Yesus untuk dibunuh Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54 Karena itu Yesus tidak lagi memperlihatkan diri Yesus Memperlihatkan dirinya di depan umum Di antara orang-orang Yahudi Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun Ke sebuah kota yang bernama Efram Dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya Apa yang melatar belakangnya orang Yahudi Ingin membunuh Yesus? Dosa waris paman Bullshit Nonsen Tahayol Itu tak ada Yuga itu berarti Yudas yang disalim Itu tak ada Dengar dulu bang Jadi kesepakatan mereka ingin membunuh Yesus Karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh orang Yahudi Sepakat membunuh Yesus Apa yang terjadi? Muncul pengkhianat Siapa yang dikhianati? Yesus Apa yang terjadi setelah Yesus dikhianati? Apa tujuannya dikhianati? Supaya Yesus bisa dibunuh Dibunuh untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi Tuhan membiarkan itu terjadi? Tuhan rela kemudian Hambanya yang suci ini dibunuh Hanya untuk ketakutan bangsa Yahudi kepada Romawi? Tidaklah mungkin Makanya Yesus diselamatkan Yesus kami itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi Yang disalib karena takut bangsa Romawi merampas bangsa mereka adalah Judas Iskariot Waktu berlanjut Waktu berlanjut Penyaliban sudah terjadi Satu tahun Dua tahun Lima tahun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tiga puluh tahun Empat puluh tahun Mulailah wartawan-wartawan menulis Untuk panen Mencari muka kepada penjajah Romawi Menulislah kabar-kabar Yesus adalah ini Yesus mati disalib Yesus bla 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 Yesus 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 Tulisan-tulisan mereka kemudian dikanon Lolos empat buku Lukas Markus Matius Yohannes Buku-buku ini kemudian Diberi label nama Yang tadinya tak ada Tidak diketahui oleh siapa namanya Penulisnya Dikasihlah Oh ini Yohannes Ini karangan Matius Ini karangan Lukas Itu belakangan muncul Ditambah lagi Tulisan-tulisan yang Tahun seratus Wahyu Oh semakin menguatkan Ditambah lagi tulisan yang Tahun lima puluhan Paulus Tiga belas buku Semakin menguatkan Sehingga muncul doktrin Yang mati disalib Adalah Tuhan kita Yang datang dalam rupa manusia Untuk dosa-dosa kita Hey Dimana penyaliban itu Didasari oleh dosa-dosa Tanda Yesus disalib Dasarnya karena Ekonomi Karena faktor politik Kok jadinya ketika Tiba di Roma Yesus disalib Latar belakangnya dosa Latar belakang Yesus disalib Mau disalib Sosial politik Karena takut Orang Yahudi Bangsanya dirampas Oleh orang Romawi Karena Yesus Berpengaruh kepada orang-orang Banyak orang bermujisan Jadi pengikut Yesus Mereka tidak lagi Membayar pajak Tidak lagi Membayar pajak Kepada Kaisar Sehingga Orang-orang Imam-imam kepala Mahkamah agama Khawatir Ini kalau semakin banyak Percaya kepada Yesus Semakin berkurang yang Membayar pajak Kepada Kaisar Bahaya ini Bangsa kita bisa dirampas Bangsa kita bisa diambil Ali Jangan Kalau begitu apa ya solusinya Kita bunuh Yesus Supaya bangsa kita selamat Dari penekanan Roma Makanya orang Yahudi itu Mati-matian Eh Pilatus Bunuh dia Bunuh 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 Pilatus mengatakan Aku tidak menemukan kesalahan sedikitpun sama Yesus Bagaimana caranya mau dibunuh Pokoknya kami tidak mau tahu Bunuh Bunuh Pokoknya Bunuh Apakah Tuhan mengizinkan hambanya yang suci dibunuh Dianiaya Dizolimi Seperti itu Tidak Tidak mungkin Tidaklah mungkin Tidaklah mungkin Paman Makanya Yesus berkata Aku memang harus pergi Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku Di dalam kitab Taurat Kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Bukan pergi Berdasarkan apa yang ditulis Di surah-surah Paulus Mati Bangkit pada hari ketiga Enggak Bukan begitu Yesus harus pergi Sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat Masmur Dan kitab Nabi-Nabi Bukan kitab perjanjian baru Tapi kitab terdahulu Ada gak kemudian Tuhan Membunuh orang benar Demi Menghapus dosa orang-orang bersalah Ada Gak ada Itu muncul belakangan Di karang-karang belakangan Supaya Yesus yang tadinya Dipersembahkan kepada Roma Untuk dibunuh Demi supaya Tidak ada orang percaya Kepada dia Agar Masyarakat Yahudi Kembali membayar pajak Ke Roma Supaya bangsa mereka Enggak dirampas Diambil alih oleh peminjam Tiba-tiba berubah Menjadi mati Untuk dosa-dosa manusia Makanya tadi Saudara Yunus Dan lain-lainnya Saya tanya Apa yang menyebabkan Yesus Sampai dia dikutuk oleh Elohim Apa dosanya Apa yang dikatakan oleh saudara Tak ada dosanya Udah selesai Berarti yang dibunuh ini Bukan Yesus Yang dibunuh ini Jelas adalah orang Yang dikutuk oleh Elohim Kenapa dikutuk Karena berkhianat Karena makan suap Kenapa makan suap Karena ingin menyerahkan Orang benar ini Kepada Roma Untuk dibunuh Kenapa mau dibunuh Karena orang Yahudi Takut bangsanya dirampas Ada dalil Yohanna 11 Nomor 4 5 Sampai nomor 57 Jadi kalau Satu menit terakhir Jadi kalau misalnya Saya bertanya kepada Saudara Kristen Hei saudaraku Kristen Ya Pak Aman Apa sebabnya Yesus disalib Orang Kristen mengatakan Karena dosa-dosa mu Karena dosa-dosa kita Oh ya Ya Itu dapat dari mana Oh itu dari tulisan-tulisan Yang muncul kemudian Keadaan yang muncul kemudian Di belakang hari Oh ya Mana pinjam Bibelmu Saya ingin baca Gue bacalah Bibel kan Pada saat Sejenak Sebelum Yesus disalibkan Ada kisru Orang-orang Yahudi ribut Ributnya Karena mereka iri Melihat Yesus Mampu bermujisat Dan banyak orang Yang percaya Kepadanya Mengkhawatirkan Imam kepala Mahkamah agama Ini kalau dibiarkan Bahaya Bisa orang Roma Datang merampas Tempat suci kita Dan bangsa kita Lalu apa yang harus Kita lakukan Seorang imam besar Angkat bicara Ya itu kaya pas Yesus memang harus mati Saya bernubuat Tidak ada Tidak ada jahe Tidak ada Yang ada cuman kopi Campur masako Tidak ada itu Tidak ada alasan Karena dosa waris Tidak ada Yesus Sepakat untuk dibunuh Yang melatar belakangnya Sosial politik Karena orang-orang Yahudi Hebat melihat Yesus Wih Orang buta Bisa melihat Bahkan orang mati Bisa dihidupkan Bahaya ini Kalau kita biarkan Orang Roma Akan danta Merampas ini Kenapa bisa Orang-orang semakin Percaya kepada dia Bang Kok begitu Iya Tante Maria Sembuh Lazarus Bangkit Si Peko Bisa jalan lurus Si Pico Bisa melihat Ini orang semakin Banyak percaya Tak ada lagi yang membayar Kemudian ke Kaisar Kalau ini terjadi Kita biarkan Bangsa kita dirampas Percaya deh Baik Paman Kumpulkan Imam kepala Makam agama Orang parisi Orang Taurat Duduk Apa yang harus kita lakukan Bahaya ini Kalau kita biarkan Kenapa rupanya Kenapa rupanya Aku lihat sendiri Bang Judas keluar dari kuburan Bang Kuburan-kuburan terbelah Bang Aku lihat air Biasa Bang jadi anggur Masa sih Iya Paman Percayalah Lalu apa yang harus kita lakukan Kayak pas berdiri Kalian tidak insap Kalian tidak mengerti Ini memang harus terjadi Apa itu Paman Tahun ini juga Aku baru nubuat Sebagai imam kepala Apa nubuatannya Katakan cepat Yesus Memang Harus mati Adalah lebih baik Satu orang Yesus mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita Ini binasa Oleh Romawi Semua orang serentah Tepuk tangan Yesus mati Harus mati Apa yang harus kita lakukan Di Pilatus kita harus melakukan Kesaksian-kesaksian palsu Matius 26 nomor 4 Mereka melakukan tipu muslihat Demi untuk membunuh Yesus Matius 26 nomor 59 Imam kepala Mahkamah agama Membuat kesaksian-kesaksian palsu Di dalam kitab Markus Markus 14 nomor 1 Mereka kemudian sepakat melakukan tipuan Matius 27 nomor 18 Pilatus mengatakan Mereka orang-orang Yahudi Kalangan imam kepala Kalangan mahkamah agama Kalangan semua yang ada Sayangnya disitu tak ada pendeta Sayangnya tak ada disitu orang Kristen Sayangnya tak ada Para pengajar-pengajar Yesus Penebus dosa waris Sayangnya gak muncul Berarti alasan itu gak ada Nanti di karang-karang belakangan Mereka semua sepakat Untuk menyerahkan Yesus Apa kata Pilatus Karena Dengki Eh Om Pilatus Iya pahaman Bukan karena dosa waris Mereka menyerahkan Nehi Bukan Bukan karena Dosa manusia yang sudah masuk ke bumi Tidak ada Mereka sepakat membunuh Yesus Karena dengki aja Kenapa dengki Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma Kok bisa gitu Karena Yesus hebat Yesus bermujizat Dia luar biasa Dia bisa membangkitkan orang mati Dia bisa 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 Membuat mereka semuanya dengki kepada Yesus Dimana Yesus bagi mereka bukan siapa-siapa selain anak sina, anak haram Lalu Lalu Mana dosa waris Dia mati untuk dosa waris Mana Mana Dimana tertulis itu Pada saat itu imam kepala kemudian sepakat Apa sepakatnya Hoi teman-teman Ya pahaman Kumpul Kumpul semua Ketapak 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 Bum Bum Duduk Kemudian Di pelataran Baik suci mereka kemudian sepakat Bacakah kalian Yesus 53 Baca Baca Paman Bacakah kalian Yesus 9 nomor 6 Baca Paman Bacakah kalian ulangan 18 nomor 8 Baca Paman Kalau begitu anda baca Sekarang sudah tiba saatnya kita penggenapan Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita Siapa yang punya Urusan Untuk mengurusi ini Siapa yang menangkap Siapa yang meneksekusi Siapa yang menggantung Siapa yang menguburkan Ayo Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita Sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab kita Sekarang kamu Telepon Yesus Telepon Yesus Teradeng 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 Halo Selamat siang Dengan siapa disana Siang Paman Selamat siang Siapa disana Saya Yesus Eh sorry Saya Pilantus bersama teman-teman Ada Imam Kayapos juga Ya ada apa Maaf saya lagi sibut Ini loh Bukankah Tuhan yang bernubuat di Yesaya 53 Iya betul Tuhan yang Mengatakan di Yesaya 9 nomor 6 Telah lahir Iya betul Kenapa Sudah tiba saatnya Paman Oh iya Tiangnya sudah ada belum Kuburan saya sudah ada belum Sudah disiapin belum Ken kapan saya sudah ada gak Sudah Paman Ya tunggu ya Aku datang besok Jam rampa rupanya kita Melakukan eksekusinya Nubuatan untuk menyelamatkan semua orang Ya jam sekian Paman Ada rupanya cerita kayak begitu Tuh ayah Indek narak Tidak ada Bek gagah Tena Tidak ada yang kayak gitu-gitu Tidak ada Belakangan baru muncul Kenapa Yesus mati Karena sudah dinubuatkan Dimana Isai 53 Hei Kitabnya Yahudi itu Yahudi pada saat ingin mengeksekusi Yesus Tidak ada Karena nubuatan itu Justru Imam Kepala Mengatakan Pada tahun itu juga Imam Kayapas Bernubuat Bahwa Adalah lebih baik Satu orang Yesus mati Untuk bangsa kita Daripada Bangsa kita Semuanya binasa Dirampas oleh orang-orang Roma Dah selesai Ketuk Palu Mereka membuat tipu daya Mereka membuat tipu muslihat Mereka dengki Mereka benci Mereka berkhianat Bersekongkol Membunuh utusan Tuhan Tapi Tuhan Maha pencipta Maha pengasih kepada hambanya Hembanya yang suci Yesus Anak Maria Diangkat ke langit Subhanallah Kebenaran apalagi Yang ingin kalian dustakan Dalil Ada Kalian keteteran ketika ditanya Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus Emang ada ya bang Di Alkitab Yesus Diangkat ke langit Ada Ada Cuman Melalui makar Tipu daya dulu Apa tipu dayanya Markus 16-12 Yesus Muncul Dalam rupa yang lain Kepada dua orang Pertanyaan saya Dari mana Markus tahu Kalau yang muncul itu Yesus dalam rupa lain Yesus datang Yesus datang rupanya Markus Ya paman Ini aku Yesus loh Tapi muka yang lain Oh catat Catat Ah catat Ah catat Mana ada kayak gitu Mana ada kayak gitu Coba anda baca Markus 16-12 Lalu anda pikirkan Kemudian Dari mana Markus tahu Bahwa itu adalah Yesus Dari mana Coba Sesudah itu Yesus menampakkan diri Dalam rupa yang lain Kepada dua orang Dari mereka Pertanyaan saya Dari mana Murid Paulus ini tahu Kalau itu adalah Yesus Mana tahu Orang yang diserupakan Dengan Yesus Dari mana Ada Kristen di dunia ini Bisa menjawab Dari mana Murid Paulus ini Yang bernama Markus Ini tahu Yesus Kemudian menampakkan diri Dalam rupa yang lain Kepada dua orang itu Ketika keduanya Sedang berjalan Menuju ke luar kota Dari mana Penulis wartawan ini Tahu Kalau itu Yesus Sementara Markus Bertemu dengan Yesus asli Aja kagak Dari mana Dari mana Oke Sekiranya begitu Sementara Disini azan Saya ibadah dulu 10 sampai 15 menit Kita kembali Silahkan Terima kasih sahabat-sahabat Oke Baik Terima kasih Tapi belum ada bukti Hanya bukti data Bang Adi Bang Adi Sama Pak Yunus Ya Ini beberapa Sudah-sudah Terima kasih Nah dengar dulu Tangkapannya Kesimpulannya Berdasarkan Data yang Dipergunakan Sebagai landasan Berargumentasi Mulai dari Ulangan 21 Ulangan 27 Amsal 21 18 Galatia 3 Nomor 13 Menurut Anda Semuanya Berdasarkan data Siapakah Yang memenuhi syarat Mati Terkutuk Di tiang salib Menebus dosa Saya ulang kembali Berdasarkan ulangan 21 27 Galatia 3 13 Amsal 21 18 Siapakah Yang memenuhi syarat Dihukum mati Terkutuk Di tiang salib Menebus dosa Siapa Yudas Tapi belum Terima kasih Yudas Udah cukup Pak Yunus Siapa Pak Yunus Yang Itu gambaran Bahwa Tinggal disebut Pak Yunus Jangan panjang Saya ulang Pak Yunus Tinggal menyebut Pak Yunus Pak Yunus Tolong anaknya Menyebut nama Ya Menyebut nama saja Dengarkan Pak Adi udah jawab Saya ulang ke Pak Yunus Sekali lagi ke Pak Yunus Berdasarkan ulangan 21 27 Galatia 3 13 Amsal 21 18 Siapakah Yang memenuhi syarat Mati terkutuk Di tiang salib Menebus dosa A Yesus B Yudas Pak Yunus Silakan Adi udah jawab Yudas Pak Yunus Silakan Susah Silakan Pak Yunus Tapi kan Belum tentu Yudas yang disalib Anda kan Udah Udah Menjawab Anda Udah Menjawab Sebentar Loh Pak Adi Anda Udah Menjawab Nanti Jawaban Anda Itu Alasannya Apa Sebentar Dulu Diskusi Begitu Edukasi Penonton Jangan Provokasi Penonton Supaya Jelas Gitu Aranya Mau kemana Diskusi Ini Gitu Jarinah Pendengar Yang Baik Saya Pendengar Yang Baik Loh Tadi Loh Tadi Gitu Ya Baik Oke Sebentar Ya Bang Adi Pak Yunus Dulu Siapa Yang memenuhi syarat Pak Yunus Berdasarkan Data Tadi Jadi Begini Bang Pak Sapa Ini Tadi Handi Selebes Bang Siapa Yang memenuhi syarat Yudas Atau Yesus Bang Jadi Begini Pak Handi Semua Manusia Saya Tidak Nanya Itu Jadi Yudas Ini Adalah Salah Satu Manusia Yang Berdosa Dan Kita Pun Adalah Orang Yang Berdosa Saya Tidak Bawa Anda Kita Tidak Ada Yang Benar Di Adapan Tuhan Ini Acara Gereja Ini Pak Yang Anda Maksud Ini Memang Inilah Yang Dikatakan Bahwa Saya Cuma Nanya Pak Yunus Pak Yunus Tidak Akan Masuk Pak Yunus Bisa Bagaimana Memilih Dulu Namanya Siapa Apa Saya Ulang Lagi Kurang Jelas Ya Saya Ulang Ya Begini Dulu Saya Ulang Dulu Saya Ulang Ya Dari Tadi Pak Yunus Disini Mau Dua Jam Bang Yuma Udah Memberikan Beberapa Data Sebagian Anda Iyakan Cuma Endingnya Ini Apakah Anda Mengikuti Alur Atau Tetap Dalam Prinsip Awal Dengan Sesuai Iman Berdasarkan Ulangan 21 27 Galatia 3 13 Amsal 21 18 Siapakah Yang memenuhi syarat Mati terkutuk Di tiang salib Menebus Dosa A A Yesus B Judas Dipilih Dulu Pak A Yesus B Judas Silahkan Ayo Silahkan Pak Yunus Jangan Dijawab Pake Alah Alah Kutbah Kereja Pak Ini Area Publik Silahkan Pak Yunus Pak Yunus Tadi ada yang Aldi Ini ya Bang Dalbo Aldi jujur Judas katanya Tapi masih Judas Masih bertanya Nah Aldi ini Seorang Kristen Yang sudah terbuka Pikirannya Karena apa Menurut data yang ada Dan saya rasa semua Baik Islam Maupun Kristen Tidak akan pernah Memberikan gelar Kepada Yesus Gelarnya Judas Dipindahkan Kepada Gelarnya Yesus Atau Kelakuan Judas Dipindahkan Kepada Yesua Amasya Gak mungkin Yesua Amasya Itu Orang jujur Orang Soleh Dikaruan Niai Oleh Tuhan Doanya Diterima Orang Baik Utusan Tuhan Disayangi Tuhan Jadi Yesua Amasya Tidak Masuk kriteria Disalip Terkutuk Menubus Dosa Kalau pakai Akal sehat Yang masuk kriteria Ini adalah Judas Gitu loh Nah Tadi Bang Juma Agak bagus banget Gitu loh Penekanannya Kenapa Kenapa Kalian Membalikkan Fakta Siapa Biangnya Gitu loh Kenapa Kalian Sangat Membenci Sekali Yesus Menumpahkan Segala Gelar-gelar Judas Kepada Yesus Kemudian Anda Iman Itu Menembus Dosa Gitu loh Silahkan Pak Yunus Dijawab Judas Memenuhi Syarat Atau Yesus Yang memenuhi Syarat Mati Terkutuk Pak Silahkan Yesus Ini Tidak Ada Dosa Dijadikan Dosa Untuk Menembus Jadi Yesus Ini Adalah Satu Rerentetan Rencana Allah Untuk Menyelamatkan Manusia Jadi Bapak Mau Percaya Atau Tidak Yesus Adalah Bagian Rencana Allah Untuk Menyelamatkan Manusia Dengan Cara Mati Pak Yunus Yang Siapa Menurut Yunus Siapakah Yang Mati Terkutuk Di Tiang Salib A Judas B Yesus Yesus Yang Mati Terkutuk Di Kaisal Karena Dosa Manusia Ada Sebab Karena Apa Karena Dosa Manusia Syarat Untuk Mati Terkutuk Itu Pak A Berdosa B Tidak Berdosa Ya Berdosa Oke Badi Yesus Punya Dosa Yesus Tidak Berdosa Gimana Sih Kok Kepali Balik Pak Akalnya Pak Saya Ulang Ya Syarat Mati Terkutuk Itu A Berdosa B Tidak Berdosa Pak Jawab Ada Ada Sebab Ya Jangan Jangan Dipelesetkan Bapak Syarat Dengerin Pertanyaannya Pak Syarat Mati Terkutuk Liti Yang Salid Itu A Berdosa B Tidak Berdosa Ya Berdosa Berdosa Cukup 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 Apakah Yesus Punya Dosa Tidak Tidak Dosa Boleh Enggak Boleh Enggak Mengutuk Mati Terkutuk Orang Liti Yang Salid Yang Tidak Berdosa Boleh Ata Tidak Ya Itulah Bang Karena Ini Dia Bang Akal Anda Mati Dengan Iman Pak Akal Anda Mati Dengan Iman Saya Tidak Akal Anda Mati Saya Berdiri Bahwa Yesus Adalah Berisik Ini Ijim Berisik Datuk Menanggung Dosa Saya Begitu Dosa Manusia Jadi Sebenarnya Kita Yang Disalibkan Tetapi Karena Dia Datang Dari Sorga Menebus Dosa Kita Supaya Kita Diselamatkan Oke Saya Ikutin Aranya Dosa Apa Saja Yang Ditebus Oleh Yesus Pak Halo Dosa Apa Saja Ditebus Dosa Dosa Manusia Dia Termasuk Dosa Apa Perbuatan Yang Melanggar Kehendak Tuhan Oke Baik Apakah Pak Yunus Hari Ini Punya Dosa Ya Mungkin Dosa Karena Disalah Berpikir Salah Bertindak Mbak Kan Dosa Anda Ditebus Yesus Betul Ya Ya Apakah Pak Yunus Punya Dosa Hari Ini Yaitu Pikiran Mungkin Kenal Lagi Kenal Lagi Macet Lagi Kan Jawabannya Mestinya Konsisten Panung Pai Yunus Bila Dosa Saya Sudah Ditebus Yesus Hari Ini Saya Tidak Punya Dosa Begitu Dung Eh Harus Kuat Semangat Apakah Semua Kristen Yang Percaya Yesus Mati Di Tiang Salib Itu Tidak Punya Dosa Bagaimana Bapak Apakah Semua Kristen Yang Percaya Yesus Mati Di Tiang Salib Dosanya Ditebus Oleh Yesus Iya Betul Oke Baik Jadi Semua Kristen Di Muka Bumi Ini Percaya Yesus Di Salib Tidak Punya Dosa Orang Kristen Banyak Bukan Tidak Punya Dosa Manusia Tanya Ditebus Pak Kalau Ditebus Jadi Itulah Bagian Rencana Ngaca Lagikan Rencana Lagi Rencana Lagi Bapak Ini Kalau Ngomong Itu Konsisten Pak Jangan Balelok Gitu Dulu Pak Konsisten Ngomongnya Ngomong Seluruh Orang Kristen Yang Percaya Yesus Mati Di Tiang Salib Tidak Punya Dosa Sebentar Bawa Manusia Bukan Menurut Semua Manusia Di Muka Bumi Tidak Punya Dosa Pak Semua Manusia Telah Berdosa Dan Hilang Alah Makanya Dia Datang Ke Dunia Untuk Menebus Dosa Manusia Oke Jadi Apakah Semua Dosa Manusia Sudah Ditebus Soal Yesus Ya Yesus Mengerjakan Dikaisali Oke Apakah Pak Yunus Punya Dosa Hari Ini Ada Mungkin Sudah Ditebus Pak Macet Lagi Disini Udah Ditebus Masih Punya Gimana Sibap Bapak Orang Tidak Sempurna Sambil Berarti Belum Ditebus Semua Pak Gimana Ketawakan Jadinya Pak Yang Tertawakan Argumentasi Sendiri Loh Gimana Bapak Ini Kita Bicara Santai Bapak Bicara Santai Supaya Bapak Juga Paham Bahwa Mengenal Kita Belajar Tentang Yesus Ini Pribadi Yesus Ini Jadi Yesus Ada Mendengar Percakapan Kita Kalau Berbicara Itu Pak Terstruktur 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 Terstruktur